Oke, bilang tadi kotong hobi duduk-duduk di jalan, mungkin juga karena judi cari uang. Seumur-umur kayak kotong buat SMP setelah cari uang. Dekat-dekat dulu di pasar, kotong dulu yang sering-sering minum, sering-sering judi, akhirnya putus sekolah, kotong duduk, kotong, eh langsung, kotong jujur, buang niat jauh-jauh biar umur sepuluh sekolah. Bermain-bermain fisik atau apa, jadi kadang dulu kalau misalnya senior muncul dari jauh-jauh, selesai sembunyi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Sehat untuk hari ini dan semoga sehat untuk hari-hari selanjutnya. Amin, 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 amin. Ini yang menarik untuk bermain ini topik. Gasa dengan kopi arah. Komunitas peduli asa rasa kemanusiaan. Awalnya gasa. Oke, jadi begini Om Boban. Bicara gasa atau yang biasa orang kenal di luar atau lebih banyak orang tahu di luar itu jalur gasa. Jalur gasa. Jadi, untuk bicara jalur gasa ini sebenarnya Beto mau kasih tahu kalau Beto bukan orang yang terlalu pas untuk bicara soal jalur gasa. Bermana sampai jalur gasa itu terbentuk. Karena ada Beto senior-senior dong yang terdahulu. Jadi kita ini sudah di generasi yang artinya hanya bisa menikmati. Menikmati nama besar kampung. Jadi kita mau waktu di zaman kita pengenerasi ini mulai tahu bergaul, mulai bergaul-bergaul keluar kampung. Pasti ada nama gasa di belakang. Kebetulan waktu betong pun zaman itu kita kalau mau istilahnya mau bergaul itu kita harus pakai nama Samara. Nah, diketom zaman itu. Jadi akhirnya pilih-pilih nama Samara ini Beto pakai nama Gren ini waktu itu Beto dari Kamus. Oh begitu. Dari Kamus. Jadi Gren itu setelah dia cari tahu dari Kamus, dia baca-baca. Oh Gren itu dia berarti yang utama. Yang utama. Yang mulia, yang agung, yang terutama. Kurang lebih seperti, oh nama bagus. Beto mau nama. Dia sudah pakai nama. Nah, jadi kalau luar di mana-mana, duduk di mana, kenal di kawan di luar kampung, Gren. Gren tinggal di mana, gasa. Akhirnya Gren gasa, Gren gasa, Gren gasa. Nah Gren gasa, gasa yang waktu itu kenapa kita pakai di ketompong nama belakang. Bahkan ada senior, ada ketompong generasi, bahkan di bawah ketompong. Nah itu sampai hari ini ju, dong pun nama itu ada gas-gas di belakang. Gasa. Karena gasa. Supaya melekat. Karena itu tadi bayi bilang, ketompong senior terdahulu dong. Dong duduk bergaul, keluar kampung dong di mana-mana. Dong kes besar, nama gasa. Nah, lebih konyolnya lagi, mungkin dulu di setiap-setiap kampung itu pasti, kalau supaya orang bisa tahu ini kampung, ini kampung terkenal, ini dari mana. Nah, mungkin karena rumpung kegiatan-kegiatan dulu. Kegiatan-kegiatan dulu itu yang bisa dibilang itu cukup-cukup ekstrim. Image-nya itu begitu. Nah di jalur gasa ini, wih, lu pergi di belakang Pasar Obo, atau lu lewat dari depan Pasar Obo, itu hati-hati. Itu di jalur gasa itu, anak-anak itu kenakala. Ubi batikam. Rawang sekali, rawang. Ubi batikam. Jadi, kayak begitu. Jadi memang, eh, karena, apa istilahnya, image yang begitu, yang mungkin waktu itu buat nama kampung ini besar. Dan mungkin bukan hanya di gasa, saya. Di banyak-banyak hampir rata-rata di ketukung waktu, kampung mana saya di penama besar itu pasti munculnya itu dari begitu. Image-image kayak begitu. Nah, kemudian, Kitong di gasa nih, waktunya di jaman Kitong nih. Kitong mulai, apa, berpikir begini. Eh, kenapa kok orang hanya tahu Kitong di gasa nih yang, yang kayak, apa? Tanda kutipnya. Tanda kutipnya. Negatif, sah. Negatif, sah. Jadi, eh, waktu itu, soalnya bisa dipungkiri. Kita lihat, Kitong Punganana di lingkungan ini artinya, eh, waktu generasi Kitong, kemudian di bawah Kitong. Itu pasti kehidupannya itu, eh, bisa dibilang kayak judi, mabuk. Tapi kemudian, ah, akhirnya karena dari judi, dari mabuk ini, banyak yang putus sekolah. Banyak yang putus sekolah. Jadi kerjanya tuh selain itu, karena mungkin begini. Di masa, dong, masanya dong harus sekolah, terus surasa dapat uang. Nah, terus surasa pegang uang. Tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Sekolah bikin apa? Nah, Kitong yang artinya masih, masih pikir, eh, Kitong, sekolah. Sekolah. Macam, kayak misalnya, ini, saudara. Pilok. Pilok. Roki. Nama kecilnya Roki. Cuman karena, itu tadi, karena harus ada nama Samaran. Jadi, di Samaran waktu itu Pilok. Nah, Pilok suh. Dulu Kitong masih SMP. Pilok suh ponjak bola kuling dan susun sekolah lain. Jadi, karena, eh, apa, karena atas latar belakang yang seperti itu, akhirnya, Botong ini mulai pikir, eh, lebih baik kita kumpul ini, apa, anak-anak dong ini. Kita kumpul anak-anak dong ini supaya, kalau bisa dong sekolah. Oh, begitu. Ya. Jadi, kemudian, kita mulai. Macam, eh, Pilok suh, dong, begini. Kita kumpul di rumah. Dia bilang, kumpul di rumah. Jadi, di rumah itu dulu, hampir setiap hari. Artinya, buat tumpung kawan-kawan dong, setiap hari duduk berkumpul. Biar kita cari, kita bisa dari sore, maghrib, malam, sampai ketemu pagi. Ya, begitu. Bahkan dulu, kita kumpul kebiasaan tidur, itu bisa dibilang. Kita kumpul siang, kita tidur. Tidur tak balik. Kita kumpul tak balik. Kita tidur tak balik. Tapi, dari situ, itu yang artinya begini. Mulai, kita kumpul ajak. Pelan-pelan, kita kumpul saling bakas ingat. Ingat sekolah. Sekolah, berhenti duduk di jalan. Luar biasa. Berhenti, stop duduk di jalan. Luar biasa. Jangan kasih tunjuk apa? Jangan kasih tunjuk jago-jago. Kalau misalnya, lu sudah di sekolah. Jadi, buat itu berimbang. Jadi, akhirnya, di Tom Pu Om Rok ini, dia mulai pikir, oh ini betul, ini bagus. Jadi, dia pulang, dia kasih tahu dia punya orang tua, supaya bisa lanjut sekolah. Ini ke mana? Karena dia sebutu sekolah di tingkat SMP ini ya. Sebutu sekolah di tingkat SMP. Jadi, waktu itu akhirnya SMP itu dia ambil paket. Sekolah paket. Jadi, habis sekolah paket, dia lanjut ke tingkat SMA. Nah, lanjut ke tingkat SMA itu. Artinya, dia sekolah SMA satu. Itu sekolah dengan umur yang mungkin kurang lebih waktu itu berapa tahun usia. Nanti sebentar, kita kupas dengan Pak Rok. Nanti langsung, dia baru supaya enak. Karena dia yang paling tahu lah. Tapi intinya begitu. Intinya dia bersekolah. Selesai SMA, dia lanjut ke perguruan tinggi. Dan akhirnya, dia bisa dapat gelar sarjana. Luar biasa. Dapat gelar sarjana. Jadi, itu memang cerita yang artinya, dari putus sekolah. Karena blablabla. Terus. Tapi pada akhirnya bangkit. Dan kemudian sekolah. Sonde malu. Sonde malu. Mau malu juga bilang sonde. Malu bikin apa? Artinya begini. Putus sekolah secara lanjut. Kalau mau berhasil, ya harus sekolah. Karena begini. Kalau orang pikir begini. Eh, sekolah itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Tapi. Sekarang kita semua tahu bahwa. Mau punya pekerjaan. Yang orang tanya duluan. Ada ijasa kok sonde. Jadi itu. Itu yang penting. Sebenarnya motivasi awalnya itu. Itu. Harus punya ijasa. Itu sah. Harus punya ijasa. Jadi akhirnya. Eh. Kita waktu itu. Waktu bergerak awal itu. Kita kumpul. Bahwa saudara dong semua. Yang tadinya. Ada yang sekolah. Jadi semua putus sekolah. Tapi ada yang sekolah. Cuman. Yang sekolah ju. Artinya punya kebiasaan-kebiasaan. Mungkin di sekolah. Lompok pagar. Terus. Keluar. Kacau-kacau. Kacau-kacau lah. Nah. Kita kumpul supaya. Jadi apa. Kita kumpul di rumah tuh. Jadi setiap hari itu kita ngomong tuh. Intinya. Sekolah. 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 Motivasi terus. Motivasi terus. Sekolah. Sekolah dan sekolah. Nah. Supaya kita. Apa. Eh. Dudu berkumpul itu. Sonde. Membosankan. Jadi kita sempat. Berpikir begini. Kita harus bikin. Keren-keren. Kita harus bikin keren-keren. Bikin keren-keren tuh. Jadi waktu itu. Eh. Karena gasa ini. Image-nya tadi tuh. Iya. Om Boban. Kacau-kacau. Jadi supaya ini kacau-kacau lagi. Eh. Konsep kita berkumpulnya itu. Kita kasih nama. Gasa in action. Gasa in action. Gasa in action. Gasa in action. Gasa dalam aksi. Dalam aksi. Gasa dalam aksi. Itu pemoto yang kita pakai waktu itu tuh. Speak your peace. Speak your peace. Speak your peace. Speak your peace. Suarakan. Damain. Kedamaian. Jadi. Eh. Itu bukan hanya. Kita membuat. Eh. Andai tapi bilang. Supaya keren. Kita membuat dalam bentuk kostum. Hmm. Dalam bentuk kostum. Baju kos. Baju kos. Bikin baju kos. Tulis kasa in action. Disini. Speak your peace. Tahun berapa tuh ibu? Itu. 2004. Sekitar itu kita membuat. Nah. Itu bagus. Dalam perjalanannya itu bagus. Jadi. Semula berkurang nih. Semula berkurang. Semula berkurang. Semula berkurang ini. Kebiasaan duduk-duduk di jalan. Memang. Berkumpul iya. Gaul-gaul terus. Gaul-gaul terus. Tapi. Istilahnya mulai sekolah. 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 Jadi dong mulai tamat. Artinya. Perjalanan ke sini. Ini. Eee. Bisa dibilang. Yang waktu itu. Kita duduk-duduk berkumpul. Di rumah tuh. Jadilah. Artinya. Sondai terlalu yang. Wow-wow. Tapi. Don jadi. Don selesai sekolah. Don punya pekerjaan. Itu yang paling penting. Nah. Setelah itu kan. Eee. Dengan berjalannya waktu. Semua yang. Tadi kita dulu. Suka berkumpul. Ini kan. Susibuk. Ada yang sampai. Supunya. Keluarga. Keluarga. Eee. Sibuk karena pekerjaan. Jadi. Akhirnya. Eee. Kebiasaan duduk bersama. Ini kan. Itu. Sonde intense. Sonde intense. Karena dulu. Kita duduk berkumpul. Ada hal yang selalu ditanam. Nilai kebersamaan. Jadi kita berkumpul tuh. Bukan hanya. Apa namanya. Hanya sekedar berkumpul. Cerita omong kosong. Sonde. Oke. Tanah nilai kebersamaannya. Jadi. Ketong satu. Dengan yang satu. Itu kebataikat omong. Kebataikat. Jadi ke. Dan itu yang. Itu yang. Sulit. Rasa. Ya. Rasa itu tuh. Menurut kita begitu. Jadi. Soal kumpul orang. Tadi malam ketong susu. Ketong susu. Soal kumpul orang. Semua orang bisa. Mau kumpul orang banyak. Semua orang bisa. Tidak. Tapi di dalam. Duduk berkumpul tuh. Ketong mau bangun nilai kebersamaan. Itu yang sulit. Paling sulit. Jadi. Buat supaya. Satu dengan yang satu. Ini. Rasa bahwa saudara. Bataikat. Bakuat. Jadi. Mau tak bisa. Di mana pun. Kalau bilang. Ketong bapang. Tak kumpul. Tak kumpul. Karena. Wih ini. Kenapa. Ada apa. Mau baku tolong. Susah karena begitu. Nah. Nah semakin kesini. Kita ada yang bilang. Karena. Waktu. Yang. Masanya ketong. Itu. Generasinya ketong. Itu mulai dengan kesibukan. Karena keluarga. Karena pekerjaan. Nah. Di bawah ketong. Ini kan semula naik. Sebanyak. Generasi lagi. Di bawah ketong. Ini yang. Muncul. Begitu banyak. Om Boban. Dan. Di ini kampung. Di jalur gasa. Ini. Om Boban. Bisa dibilang. Hampir. Banyak. Dari anak-anak. Laki-laki semua. No no no. Ada sedikit. Pasukan tempur. Dalam tanda kutip. Kota Omilang. Pasukan tempur. Laki-laki semua. Jadi. Wih. Dulu. Dulu. Kita lihat. Ada. Ada. Tapi. Banyak. Jadi. Lebih banyak. Laki-laki yang full. Dulu. Nah ini. Kita lihat. Dulu. Ada. Dulu-dua kumpul. Itu ada. Dulu-dua kumpul. Tapi itu. Satu duduk kumpul. Di tempat lain. Satu duduk kumpul. Di tempat lain. Satu duduk kumpul. Di tempat lain. Kemudian. Belum lama ini. Bepusodara. Laki-laki ini. Dia bilang begini. Kita bikin. Apa. Organisasi. Atau apa kek? Begitu. Komunitas. Wadah. Supaya kita bisa duduk kumpul. Kembali. Dia bilang. Oh. Itu bagus. Kenapa sonde. Kalau dulu kita pernah duduk berkumpul. Begitu ya. Soalnya ada salahnya. Kita duduk berkumpul. Dulu. dengan tujuan apa tadi kita bisa lihat sendiri secara langsung kita jalan misalnya dari depan masuk datang disini sebanyak kan ada yang mungkin kita sudah kenal, beli muka iya tahu, oh ini kita buah adi dong kita buah ini kita ngomong ini soal adik kakak tapi dalam bentuk bergaulnya kita di dalam ini kampung yang Betas selalu tanam bahwa sonada senior, junior itu yang paling penting karena apa? karena begini, semua punya masa, karena kita punya pengalaman dimana tingkatan atau ukuran senior, junior itu menjadi hal yang buat kita kurang bagus karena senior bisa salah gunakan dia punya posisi sebagai senior misalnya kalau ada adi yang buat salah dong bermain-barmain fisik atau apa jadi kadang dulu kalau misalnya senior muncul dari jauh sedikit selera sembunyi kita kesulitan berkembang itu kesulitan berkembang jadi kita duduk dimana senior muncul ini dong dosu datang dosu datang karena memang senior dulu tuh di masanya dorang memang dong jahat dong jahat jadi sulit kita mau berkembang akhirnya tapi ya itu tadi dia bilang kita dengan kita duduk berkumpul kita jadi kuat kemudian kita ada batasan benar batasan antara senior dan junior kita anggap semua sama ukur rata semua sama poinnya itu sama-sama jadi sana ada yang satu lebih satu menghargai yang lebih tua itu penting itu pasti tapi ya itu tadi supaya enak supaya artinya yang adi dia suruh sungkan-sungkan mau omong di kakak atau mau togur kakak dong kalau kakak dong bikin salah dia bilang kakak jadi begitu misalnya kalau ada kakak yang duduk minum apa kalau bikin ini adi itu bisa pergi dulu saya bisa kalau ada intervensi senior garis komando tegas itu jelas saya bisa kalau mau bikin bilang kakak jadi bikin begini saya bisa untuk order jauh-jauh ini tadi saya bilang tapi kita kembali di yang sekarang karena tadi kita generasi semakin banyak kita merasa perlu untuk kita kumpul kembali nah kumpul kembali ini akhirnya tadi kita bilang kita ngobrol 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 kita mau omong kita boleh oke kalau begitu bemal tapi kita buat semacam komunitas yang bergerak di bidang sosial bergerak di bidang sosial yang mana kita membuat sasaran itu kita membuat lingkungan lingkungan dahulu lingkungan duluan jadi kalau tadi kakak masuk dari ke sana kita konsep awal itu begitu oke kita membuat komunitas kita ajak semua berkumpul dari yang besar sampai yang paling kecil yang mau jadi waktu itu pesannya cuma satu mau kosong deh karena sepanjang kalau kita punya kemauan yang sama semangat yang sama kita yakin itu jadi kita yakin itu jadi jadi akhirnya mulai panggil satu-satu akhir mana mau kosong deh mau kosong deh oke mau kita ngelar pertemuan pertama yang ditetangkap nih ongkren komunitas atau wadah di kupang ini kan lebih banyak berbasis atau berdasarkan hobi hobi motor ya kata bikin komunitas gini hobi mancing apa begitu tapi yang menarik ini satu bisiknya sosial dan kemanusia dan kotong seberangkan hari-hari terair ini nih ongkren kotong kupang kota kasih tapi ada beberapa kasus yang koyak kotong rasa kemanusiaan dan kopi arak hadir pemilihan nama kopi arak dia mencerita oke jadi begini perangkat dari karena om piloks ini dia susen tadi kita bikin ini perkumpulan apa kok kita bikin kita bikin dia berbadan hukum legal punya asas legalitas oh oke bye komunitas peduli asa rasa kemanusiaan jadi pertama sih beta penggal-penggal komunitas peduli supi kopi kopi sebelumnya bukan pakai kata kopi beta pikir kompi 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 oke kompi berarti kita cari yang dipung kata berikut yang bersikuman sepadan dapat ini langsung oklop komunitas peduli asah rasa kemanusiaan jadi ini bagus jadi asah rasa kemanusiaan ini kan kita mempertajam kita punya rasa terhadap hal-hal kemanusiaan kemarin ini pemboban pantok beta kan ceritanya kopi arak ini dari teman om facebook giat kemarin kopi arak komunitas peduli asah rasa kemanusiaan ini giat pembagian abate ceritanya kemarin jadi soal pembagian abate ini jadi om tendo ini kan salah satu anggota kopi arak jadi setelah pertemuan pertama kita lepar ini nama kopi arak oke semua setuju kemudian kita mulai duduk sudah untuk bahas soal bentuk badan pengurus susun formatur ad arp kita mulai karena kita mau bawa ini perkumpulan atau komunitas ini punya legalitas yang kita rancang di pertemuan awal itu kita bentuk bidang bidang kemudian kita bicara juga soal program program nah bicara soal program program karena kita ini komunitas yang baru kemudian juga beta sampaikan ke teman-teman saudara anggota kopi arak bahwa kita disini sama-sama belajar belajar berorganisasi jadi semua ini proses belajar jadi karena kita baru mari kita sama-sama jadi kita membuat sesuai bentuk organisasi atau perkumpulan seperti apa kita membuat seperti itu ada bidang-bidangnya kita buat bidang-bidang itu nah bidang-bidang yang pastinya dia bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan sosial kita duduk pertemuan kita baku lempar sudah diskusi sekarang musim penghujan ya musim penghujan jadi kita merasa perlu untuk buat langkah pencegahan terhadap demam berdarah terhadap perkembangan DBD akhirnya itu sudah langkah pencegahannya abate jadi sudah kita oke setuju abate sudah sondai lama perlu satu dua hari kita bangun komunikasi dengan pihak puskesmas puskesmas di obobo karena kita ada di wilayah puskesmas obobo jadi kita mau komunikasi ke sana nah setelah ke sana kita ketemu dengan bagian caslingnya dong sangat apresiasi orang puskesmas obobo itu bagus kita sangat apresiasi dan kita senang kalau kakak mau bantu kita karena kita tenaga kesehatan kan jumlahnya sedikit terus harus bekerja untuk satu wilayah yang luas kalau ada kakak yang macam begini kita mau kita kerjasama kita mau oke betul bilang jadi sasarannya kita untuk pembagian abate ini ada 6 RT ada 6 RT di sekitar kita kelingkungan artinya kita lalang disini yang ada sekitar 6 RT berikutnya begini pertanyaannya begini maaf kita harus tanyakan ini komunitas kopi araan apakah ada afiliasi dengan pihak atau kan biasa yang sekarang ada zamannya giat politik itu kan beberapa or mas ya adung pendekatan ini kemana penjelasannya kemana jadi begini hal berorganisasi atau hal membuat perkumpulan itu om boban sejak 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 pertemuan pertama kedua dalam kita punya anggota itu betul sampaikan jadi kalau orang bentuk organisasi atau komunitas atau perkumpulan pasti identik dengan orang selalu pikir ini 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 mau ke arah mana tapi kembali lagi ini komunitas yang kita buat ini komunitas peduli itu yang pertama komunitas peduli bergerak di bidang sosial lantas supaya tidak ada kesat seperti yang kakak anggap tadi di pertemuan pertama pertama kedua itu besul sampaikan kita komunitas yang tidak berafiasi dengan partai politik karena kita tujuan kita bukan berpolitik sosial tadi kalau kita mau berpolitik kita buat partai politik itu sama dia pun proses itu sama berkumpul bikin badan pemurus bikin ini ini ya toh bangun ini dimana-mana jaringan dimana tapi ya itu bukan itu tapi kalau misalnya kita hadir dengan apa lewat kopi arak ini kita hadir bersama pemerintah yang ada yang sementara ini ada misalnya pemerintah kota atau pemerintah provinsi untuk mendukung program-program pemerintah yang sepanjang kita punya komunitas ini itu baik dan bergerak di bidang sosial kenapa soni kita soal hak politik itu semua kembali masing-masing semua kembali itu hak politik kembali di anggota masing-masing atau orang-orang silahkan terakhir harapan harapan kedepan kopi arak harapannya karena kita ibaratnya bayi baru lahir kemudian kita juga mulai baru dari kita pelingkungan sendiri anggota kopi arak juga semua dari lingkungan dari lingkungannya kita harapannya bahwa kita pengen lebih besar dari ini kita pengen untuk buat lebih luas dari kita pelingkungan artinya bahwa kita bukan hanya di lingkungan saja tapi mungkin bisa keluar dari kita pelingkungan dan juga kopi arak ini dia terbuka dia terbuka jadi buat teman-teman bahas saudara yang dari luar yang mau gabung yang penting tadi punya kemauan yang sama dan semangat yang sama untuk mau tolong orang-orang atau mau jadi penyambung tangan dari orang-orang yang mau tolong orang mari gabung sama-sama dengan kopi arak kita jangkau itu jadi kurang lebih seperti itu harapannya itu jadi harapannya kita pengen supaya kopi arak ini bisa besar bisa menggaung dimana-mana bisa orang tahu bukan untuk terkenal tapi orang tahu bahwa dia buat banyak hal positif dan tentunya karena kita mulai dari kita pelingkungan harapan paling utama bahwa supaya kita mempunyai orang tua orang tua di dalam lingkungan ini lihat anak-anak ini generasi generasi ini susun duduk-duduk di jalan lagi hal-hal konyol harus baik artinya dong sudah mulai terbentuk dong mulai bentuk ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik dong senang intinya begitu dong senang sulit titong begitu soni lagi duduk di jalan untuk buat hal-hal konyol untuk buat hal-hal baik itu harapan utama terima kasih om gren mewakili kopi arak suberbagi virus kebaikan kotong puh harapan bersama berasa om dengan kopi arak bahwa ada mungkin ada yang kotong pomba saudara di luar nonton ini konten keren ternyata kotong anak kupan ini keren untuk bikin hal-hal kebaikan mungkin tertulat sebelum closing om lewat om nonton ada komunitas seperti kopi arak ini kawan-kawan yang di sana yang di luar sana yang sekarang ini di lingkungan lingkungan lain coba untuk bentuk satu komunitas yang juga bergerak di bidang sosial jangan sampai besok rusak botong bekat tumuh di jalan lewat ini komunitas jadi biar ini jadi sebar kebaikan sudah buat kawan-kawan yang ada di lingkungan yang bukan di lingkungan yang hitong bentuk satu komunitas supaya hitong sebar kebaikan itu yang paling penting terima kasih untuk waktunya om geren sehat selalu dan sukses untuk kopi arah kedepannya amin ya selamat salam alaikum salam alaikum salam alaikum kakak roki salam alaikum kakak sehat sehat amin kakak roki tadi ketemu dengan om geren bercerita tentang kopi arah tapi yang satu dengan om roki ini cerita sedikit dengan lama nih cerita tadi sambung cerita tadi berhenti sekolah mulai sekolah dengan maaf dan umur yang setua panik dia menceritakan mana jadi jadi begini kakak bapak geren bilang tadi bapak yang bilang cerita banyak soal kopi bilang tadi kotong hobi duduk-duduk jalan mungkin juga karena judi cari uang seumur-umur kekotong buat SMP cari uang dekat apa dulu pas suenak dengar hal-hal itu buka mata dapau nah dari hal-hal itu yang kotong sehingga buat kotong merasa senang akhirnya kotong berintir sekolah berintir sekolah betul dari SMP kelas satu langsung berikut itu hanya hobi yuk kayak bilang tadi duduk siang jadi malam kotong jam tidur setabal malam malam itu mulai orang bilang orang orang bilang dari situ kotong beta berintis sekolah itu tahun berapa SMP tahun berapa sekolah dengan anak 15 tahun 16 tahun dengan umur 24 tahun ada cerita ada cerita bilang satu kali kawan sekolah kawan sekolah pembapak sakit pijenguk ternyata kawan sekolah pembapak ini kawan minum kawan minum soalnya kotong sekolah di umur begitu tapi dari situ kakak itu kotong juga ada rasa minder umur sekolah di umur begitu 28 tahun baru masuk sekolah ini masuk kebiasa maksudnya bukan paket sekolah seperti biasa karena umur tapi karena niat kotong ingin berubah eh hajar terus sekolah sekolah sampai selesai 27 tahun itu juga kotong dibentuk dalam satu kotong dulu ya sering-sering minum sering-sering judi akhirnya putus sekolah kotong duduk kotong dikumpul dalam satu wadah atau tempat atau eh dalam satu kelompok yang baik duduk bedalah kotong duduk situlah sekarang kotong duduk dengan kawan-kawan dengan om grendok kumpul kotong kotong duduk dulunya kotong duduk minum-minum baca rita apa segala macam kotong duduk sharing tentang sekolah apa segala macam hal-hal-hal motivasi motivasi di situ juga duduk kawan dong ya lain ada-ada beberapa orang yang memang sekolah tapi kotong sekolah jadi mulai duduk baca rita ada motivasi dari kawan-kawan bilang harus sekolah eh langsung kotong buang niat jauh-jauh biar umur setuah sekolah sekolah habis beta habis di 27 tahun sekolah dari situ sekolah habis kira-kira setengah tahun waktu lulus habis terima hijasa beta dipercayakan dari satu perusahaan swasta untuk kerja kerja selama enam tahun berjalan waktu beta kerja satu tahun perusahaan swasta beta kuliah niat langsung kuliah biaya dari gaji beta karena di sini bukan apa orang tua saya pasang semua orang tua kerja pedagang semua teratasin pedagang petani kerja kerja itu hasilnya bekerja ketunggu berkuliah kuliah habis mulai sudah ketung lanjut karir luar biasa dari situ beta berpikir banyak hal bahwa ketung pada adik yang datang sekarang banyak yang bertumbuh lebih besar ketung jadi ketung ini sebagai ikon maksudnya contoh contoh hidup contoh hidup bahwa untuk pendidikan tusun ada batasan jika ketemu belajar tusun mengenal usi belajar sampai tua satu yang menarik begini ini maaf kembali memori umur masa 24 tahun sekolah dan ada 15 tahun berarti jadi gengok apalagi kan begini ini kota hidup di pasar ini dengan apa ya sedikit tidaknya ketung karakter itu tak kuat begini ini pimpin kemana jadi cerita SMA dalam pikiran seperti itu kotong ini kan karakter karakter di dalam kampung di kotong sumasu di kembali hal yang lebih baik dikapan pas mau sekolah hal-hal seperti itu dibatasi juga batasi semua sekolah sekolah pulang kotong mau cari uang cari uang cari lagi tapi dalam kotong buat yang berbeda prioritas sekolah terakhir kakak Roki harapan kakak Roki untuk ke depan berasa dengan kopi arah berharapan cuma berharapan itu cuma hanya membilang bapak begini kotong ini contoh hidup contoh hidup yang masih ada sekarang banyak pertemuan dengan kawan-kawan yang di sini yang kotong buat hal yang baik yang perlu bahwa ada tanpa lain ada contoh dari kotong sendiri contoh hidup ini contoh hidup sudah lihat kotong puhidup kotong puhidup kotong puhidup kotong puhidup seperti ini kotong sama-sama kotong puhidup tahu semua karakter kotong puhidup di sini supaya orang semua di luar sana bisa tahu bahwa gasa yang dulu orang tahu begini gasa gasa bukan gasa tapi gasa sekarang dengan virus-virus kebaikan virus-virus kebaikan kakak Roki terima kasih untuk waktunya di Omboban channel sehat selalu kakak Roki amin amin salam 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 salam